Puluhan petugas dari perangkat Desa Samudera Jaya bersama warga bahu-membahu membersihkan tumpukan eceng gondok di sepanjang aliran Kalibusa Desa Samudera Jaya, Tarumajaya, Kebupaten Bekasi pada Senin pagi. Tumpukan eceng gondok ini sepanjang lebih dari 7 km hingga memicu penyumbatan aliran sungai menuju laut. Selain itu, tumpukan eceng gondok ini juga dinilai berpotensi menyebabkan banjir saat hujan turun. Sementara proses pembersihan selain menggunakan kayu dan bambu, sebagian warga juga turun langsung ke sungai untuk mendorong tanaman dan kemudian diangkat ke atas permukaan. Proses pembersihan sengaja dilakukan pemerintah desa guna meminimalisir potensi banjir saat memasuki musim penghujan. Dan gotong royong dari semua elemen, baik perangkat desa, pegawai desa yang lainnya, termasuk juga tadi dari unsur kecamatan, unsur posek dan koramil hadir. Dan sesungguhnya pekerjaan ini sudah dua hari. Ini hari kedua. Dan sepanjang kurang lebih di wilayah kami itu ada 7 km dari mulai perbatasan Samudera Jaya sampai ke laut. Pemerintah desa Samudera Jaya memastikan aksi bersih-bersih sungai akan terus dilakukan di sejumlah lokasi lainnya, guna mendekat potensi banjir saat hujan turun dengan intensitas tinggi. Sebelumnya, aliran Kalibusa di desa Samudera Jaya dipenuhi lautan Ecing Gondok sepanjang lebih dari 7 km. Kondisi itu terjadi diduga akibat perubahan cuaca, hingga Ecing Gondok kemudian berkembang biak dan mencemari aliran sungai serta memicu penyumbatan. Ammarullah, Badr TV, Bekasi